selamat menikmati walaupun Juno udah terliminasi disana Rakyukazu nice banget nice try udah berhasil masuk top 5 itu ada kuncinya untuk bermain yang juga kita tau lumayan menguasai area mode side belakang side and seat alpha 34 dan juga Rakyukazu kali ini bakal berjumpa semplug semplug sekali lah yes abai disana berhasil ngepunish seorang Badzin dengan cukup baik dan abai nice walaupun harus dapetin lim tapi memang apa boleh buat harus jumpa disana ditambah ada Nantius Minus juga general berhasil lepetin daik tindir bukan hal baik mereka jaga dan kali ini sudah mulai terlihat satu player yang tersisa dari teman-teman tim solid Legalot berhasil mendapatkan satu lawannya disana JV Esports tumbang tim solid tumbang dan yang terdekat bayar hasil yang cukup mahal dan kali ini Netsu Miner mulai masuk ke daerah pertahanan lawannya abai ditumbakan dudes juga ditumbakan Rakyukazu tumbang gak lebih dari 20 detik dan hal jawarnya iya ini turun nih udah pasti diturunin udah pasti diturunin dan yang udah telanjur nyebrang disini mungkin dudes pake portal gue bisa tapi kayak si sublayernya sih udah harus cabut dari sekarang karena mereka penting banget punya timing untuk reset di situasi seperti ini lagi abai dan gak banyak yang bisa dilakukan lu liat aja tadi barusan sulit 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 ini terlalu sulit untuk eksekusi RRQ yang udah ini yang terjadi jadinya bener-bener tidak sesuai aplikasi bisa dikatakan ya tidak sesuai aplikasi ada di tempat yang salah mereka langsung straight dateng kesini menggunakan launchpad tidak 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 bagus tidak bagus eksekusi mereka untuk langsung straight kesini agak polos bisa gue katakan at this point permainan dari RRQ menggunakan launchpadnya masuk ke launchpad di diamond eksposi juga tumbang sming masih bisa berbicara tapi abai sayangnya satu player try dari RRQ harus kandas duluan kenautis sama alfa di dalam 4 kembakin terus dari arah belakang JV-nya untungnya dikomet lagi dari arah belakang tuh nice dudes tepatin satu orang si adap langsung dia nice cakep-cakep-cakep masih bisa dapet harapan sedikit setidaknya tapi abai nice abai juga dapet Orgusnya juga tumbang ini yang gue bilang sebenernya JV lu gak enak banget disitu posisinya iya 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 aneh kalau disampai tadi gak narik loh aneh banget loh ini dia dudes berhasil dapetin Lost 21 lumayan mendilai pergerakan mereka harus kelarin perangannya saat juga langsung di rush begitu saja sama dudes dimana dudes berhasil dapetin satu momentumnya like kalau dapet satu juga rex dia habis di tangan legalout tapi kawan 7 masih ada masih ada dapet satu legaloutnya dan masih bisa dimainin momentumnya dudes dapet ledakan granat menuju ke arah direct 7 masih bisa cari dimana sih saya kawan 7 kawan 7 naik ke arah lantai 2 bobs bakal tumbang bertambah yang atasnya reverse red reverse red udah 15 poin eliminasi bro dan sekarang lawan Razor ini menjadi 16 that's me early congratulations bisa gue katakan untuk reverse red ini terlalu dominating bro terlalu dominating dan RRQ harus finish di posisi ketiga selesai oh dibalikin oke berdiri juga beliau Moshi itu ya dan Wasana lawan juga pak eh itu tuh yang sebenernya gak boleh kejadian yang kayak gitu sebenernya nah itu singkat padat temen-temen Thailand gak suka dibalikin no penonton udah bersama RRQ bro penonton bersama dan dudes mendapatkan eksposi poin kesekian untuk RRQ Kazoo 8 RRQ menjala menjala RRQ Kazoo let's go sisa low G sama temen-temen dari alpha 34 dan Cini lost 21 coba untuk maju melakukan covering fire sementara dari sebelah kanan cawan dan juga lost 21 bergerak diputar oleh Abai dan juga dudes ke sisi sebelah kanan agis men let's go legal out dan juga ambai bersama dudes tapi sayangnya lost berhasil mendapatkan satu orang dudes bisa bagus banget tapi legal bisa berhasil berbicara lebih banyak menjisakan yang sama diri kesempatannya posisi keedak banget untuk low G apalagi dia mulai kemakan zona dudes dapat satu lagi dan ini adalah membuat buah untungan RRQ Kazoo melawan low G setelah bisa low G ini dia Indonesia RRQ Kazoo berhasil dapatkan buah kedua mereka di Snapdragon Pro Sales Mobile Masters Brazil Sopolos sampai kecolongan anda baru aja dapetin momentum dan nah Abai nice kasih paham Abai kasih tau yang serem-serem sampai tapi Razor kecolongan sedikit gak masalah 9 pada eliminasi dan si Triple G masih hidup by the way ini masih masih keos banget dimana-mana kawan-kawan benar-benar turnan ini berjalan ini ini aneh sekali dan wow dudes dapetin nameless barusan ya nice banget nice banget dan oh my God masih ada reverse rate disana nih dudes sayang sekali dudes mungkin sisa satu lagi dan legal load sayang banget sisa Razor sekarang dengan kondisi bertemu sama reverse rate bukan hal yang mudah membuat teman-teman dari RRQ semakin minim peluangnya karena udah hilang 3 player 31 orang tapi 12 tim dan Alpha 3-4 menjadi tim yang pulang duluan ke lobby dan Abai adalah harapan Indonesia tentunya bersama RRQ Kazoo teman-teman dari sumber apa ketemunya Abai duluan sayang banget Abai Kandas dan wow sulit sih ini sulit buat arah aduh ketahuan pak ya wes ya wes hashtag 7 hashtag 7 it's okay not to be okay ini kalau RRQ kalah sih lu udah aneh disitunya RRQ ya bukannya se-uzon ya tapi harusnya ini bukan lawannya RRQ yang kayak gini benar 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 bukan yang merendahkan ya bukan merendahkan tapi emang RRQ jago aja kalau lu lawan ini mah iya dan kondisinya lu lagi menang jumlah there is no reason to lose at all oke walaupun RRQ gue gak ngerti gimana ceritanya tuh nah 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 kecolongan ilegal atau iya ampun itu kan udah pasti datang dari kiri kalau boleh gue bilang dan general sabar 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 tetap tenang tenang legal load berhasil di dupein lagi generalnya bingung bingung gak ada koin coba untuk maju lawan 3 orang tuh sebuah charge booster siap di charge ditungguin dan INTZ dan juga Nechus Miners harus kembali ke lobby di peringkat 11 dan 12 pengen RRQ fitur masih bisa di dupein lagi juga dari belakang masih ada 1 more bakal coba mainin momentumnya awas awas jangan berani gak tapi kita lihat panik gak panik gak masa panik lanjut dong lanjutin tunjukin aduh ada JV lagi ya Allah ini apa ini Indo versus 2 Thailand kita lihat bakal ditampung ditampung dan si tributi agak fatal karena RRQ sekarang mau gak mau mau perang sama Indostars kecuali di distract sama temen-temen dari reverse rate tapi lo liat nameless berhasil dapetin Razor Indostars dapetin sekarang masih ada Indostars harus ngehandle 2 tim sekaligus ini chaotic banget untuk Indostars bukan hal yang dia inginkan tentunya apalagi Diamond masih ada udah membayang-bayangin Dutz dan Abay dan thank you banget perjuangannya Abay bertahan dengan placement di peringkat keempat aduh oh my god no please no RRQ Dutz aduh please no please no terima kasih berhasil banget atas perjuangan Indostars di Snapdragon mobile masker ada orang disana ada nice try kalau kalian gak bisa lolos gitu tapi kalian gak dukung tim yang mewakili Indonesia sih aneh disitunya sih aneh sih aneh dan kita lihat reverse rate ya congratulations congratulations reverse rate luar biasa sekali reverse rate congratulations congratulations deserve banget mereka ngangkat piala ini gila men ini fright wow luar biasa sekali luar biasa sekali congratulations once again reverse rate you guys deserve it ya 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 dan ini dia sang juara kita setelah menjalani turamen yang cukup panjang terima kasih oh wah itu rrq kalau ngeratain placement menang itu rrq kalau rrq ngeratain fluxo gak usah fluxo deh iya iya sih fluxonya iya harus fluxonya yang dia matin let's say kayak tadi kayak sebut